Hai selamat datang selamat pagi petani muda keren pagi ini kita di kebun kuah naga ini setelah satu minggu penanaman ya ya jadi sekali seminggu kita semprot pakai kumisida ini kelihatannya jamur teman-teman jadi sekali seminggu kita kasih penyemprotan kumisida untuk prosesnya nanti bisa kita lihat penyemprotan ini bagaimana kita menggunakan racun apa nanti bisa kita lagi sama Oke kita ke proses penyemprotannya ini dia fungisnya kita menggunakan tandem dosisnya lima mili per cap itu setara dengan dua tutup botolakua biar gampang Oke silahkan Tri di mitri anak muda keren juga ini dari mana Tri Oke Oke ini dia penyemprotannya yang basah teri basah coba yang sana Tri ini ada bekas jamur ya ini jamur agak dibasahin disitu nanti kita lihat perkembangannya nanti ya seminggu ini Hai lagi tersebelah sini tersebelah sini Hai yang bawah itu yang kena itu nah atasnya lagi Oke terus kalau randu dah tumbuh semua ya Tri randu dah tumbuh semua ya kalau randu sudah tumbuh semua teman-teman nah ini dia kita tanam ini satu mei ya satu mei pohon-pooh naganya seger habis hujan teman-teman ini pasah ya jadi ini eh tempat kita nanamnya ini memang kita kasih timbunan kasih bumbunan dia karena kan buah naga ini kan jenisnya kaktus ya jadi dia tidak terlalu suka yang berair sehingga ketika hujan turun tadi malam kedua hari ini hujan terus di pohon tempat buah naganya kita tanam itu tidak basah jadi ini seminggu sekali ya seminggu sekali sampai nanti tiga minggu setelah tanam ini akan muncul tunas baru nanti kita kasih pupuk urea untuk merangsang ya itu dulu teman-teman ini doakan ya kebun buah naga kita ini jadi ya jadi untuk teman-teman mau belajar bisa bertanya dan buat teman-teman yang sudah master ya bisa diberikan masukan di kolom komentar ya harapannya sih yang positif-positif jadi kita di sini ini eh buat channel ini harapannya sih anak-anak muda tertarik untuk bertahani eh tria petani muda keren kan sip jadi kita pilih komoditi komoditi yang gampang ya yang gampang yang tahan lama ini buah naga bisa sampai 25 tahun teman-teman ya apalagi pakai randu ini ya yang murah meriah ya nanti kita lihat ya teman-teman bisa ikutin terus perjalanan channelnya dan perjalanan kebun kita ini nanti kita upload terus di sini karena ini memang eh kita dedikasikan untuk eh mengajak anak-anak muda untuk mau bertani ini karena petani muda itu keren Oke sekian dulu teman-teman sampai ketemu lagi di video berikutnya ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih